Teman-teman saya sekalian, miliki hati yang bersih, miliki hati yang indah, udah gak usah fokus sama hati orang Gak usah peduli sama hati orang, kamu gak akan dihisap sama apa yang dilakukan orang lain, sama perasaan orang terhadap dirimu Gak usah peduli, atas nama cinta saya sampaikan padamu teman-teman saya sekalian Cintai hatimu, cintai hatimu Gak usah terlampau pedulikan perasaan hati orang lain, kamu hanya perlu perhatikan perasaan hatimu sendiri Hati yang indah, hati yang bahagia Saya kesian sama para istri yang sibuk banget sama perasaan suaminya Kenapa ya suami saya tidak bisa mencintai saya sampai tergila-gila Ngapain kamu peduli sama perasaan hati suamimu Kenapa suami saya lebih mencintai siapa misalnya gitu Gak usah peduli teman-teman, atas nama cinta Saya sayang sama kamu, saya sayang sama kamu Pedulilah kepada rasa hatimu sendiri Minta sama Allah, Ya Allah Bahagiakan saya dimanapun saya berada Ya Allah, bersihkanlah segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati saya Ya Allah, berkenanlah, bertahta dalam hati saya Ya Allah, taruhkan cinta padamu dalam hati saya Ya Allah, taruhkan cinta kepada Nabi Muhammad Dalam hati saya, Ya Allah Minta teman-teman saudara sekalian Minta, minta Gak usah terlampau peduli sama dia sayang apa gak sama kamu Dia cinta apa gak sama kamu Dia kenapa bisa benci sama kamu Gak usah peduli perasaan hati orang lain Kamu kehabisan waktu jika caramu begitu Tiap hari ruwet mula maksi itu kok bisa benci sama saya Si itu bagaimana perasaannya sama saya Adakah dia senang sama saya Ngapain kamu peduliin hal-hal yang seperti itu Yuk teman-teman saudara sekalian Belajar untuk lebih menyayangi hatimu sendiri Pedulilah kepada rasa hatimu Adakah Allah telah bertahta di dalamnya Yang baik punya hati Yang baik punya hati Ngeliat orang susah Ya Allah, angkat susahnya ya Allah Angkat susahnya Ngeliat ada istri Ditinggalin sama suaminya Hati yang baik Ya Allah Kasihanilah perempuan tersebut Gantikan untuknya yang lebih baik Atau kembalikan hati suaminya padanya Tuh hati yang baik begitu tuh Ditinggalin sama suaminya padanya